Kami masih belum kalah Jangan mimpi, hanya dengan kalian bertiga bisa mengalahkan kami Cara bertarung lu mirip dengan gulat Teruslah berlatih untuk mengunci lawan Gulat lebih unggul untuk satu lawan satu Tapi lemah untuk melawan lebih dari satu musuh Tapi, untuk mengatasi itu Lu hanya perlu membuat tubuh lu jadi keras seperti batu Dengan begitu, lu bisa mengabaikan orang lain yang akan memukul lu saat lu fokus mengajar satu orang Hari ini, gua pasti akan mengalahkan kalian Akhirnya kita menang Iya, kita menang Ternyata latihan keras kita selama ini tidaklah sia-sia geng Sekarang, kita tinggal menunggu Bima untuk mengalahkan Jerry geng Iya, gua percaya Bima pasti akan menang melawan Jerry Kita memang harus percaya pada Bima Akhirnya lu kembali Bima Ya, gua kembali untuk mengambil tahta kekuasaan lu Jerry Hahaha, lu percaya diri sekali Bima Kalau begitu, buktikanlah kalau lu memang bisa mengambil tahta kekuasaan gua di kelas 2 ini Ada apa Bima? Apa cuma segitu kemampuan lu? Ternyata, Jerry memanglah kuat Kenapa Bima? Kenapa lu gak melatih keahlian bertarung lu? Gua merasa sudah cukup untuk melatih teknik gua Bang Ray Tapi, gua merasa masih ada yang kurang pada diri gua Hmm, maksud lu ada yang kurang gimana Bima? Gua merasa untuk mengalahkan Jerry Kalau cuma latihan seperti ini gak cukup Bang Gua juga harus punya teknik andalan seperti lu Bang Ray Oh, oke oke oke, gua paham Jadi, lu mau belajar teknik apa dari gua Bima? Mau teknik kerasin gak? Jori? Atau jurus kagiburin? Gua serius, lu malah bercanda mulu Bang Gua pengen lu ngajarin gua teknik pukulan lu yang waktu itu Bang Hmm, teknik pukulan 1 inci itu ya Duh, susah juga kalau gua ngajarin teknik itu ke lu Bim Tolong, jelasin aja cara penggunaannya Ya, untuk mempelajari teknik ini Lu harus menguasai tenaga dalam yang bernama Ki Kumpulkan tenaga dalam dari perut lu Lalu salurkan ke ujung tangan lu Seperti hentakan boom gitu Seperti itulah pokoknya Anjir, gua gak paham sama sekali Bang Ray jelasin apa Sama geng, gua juga gak paham Oh, jadi seperti itu ya Lu paham tok Kagak sih, gua cuma kebayang kamekameha geng Hah, bodohnya gua bertanya ke dia Hmm, jadi cara menggunakan teknik itu pertama-tama kumpulkan tenaga dalam dari tubuh Ayo, bayangkan tenaga dalam dan konsentrasi Lalu, salurkan tenaga itu dengan hentakan tinggi ke tangan Dan inilah saatnya Bercuma lu malawan gua Bima Lu gak akan bisa menang Lebih baik, lu jadi bawahan gua aja Dan kita kuasai sekolah ini bersama Udah gua bilang kan Sampai kapanpun, gua gak akan mau jadi bawahan lu Dan kata siapa gua gak bakal bisa mengalahkan lu Pertarungan ini belum selesai Majulah, dan akan gua habis itu dengan sekali pukulan Wah, wah, wah Lu memang sombong Bima Kalau begitu, buktikan kehebatan lu itu sama gua Gua gak nyangka Gua bakal menemukan orang sejenius dia Hanya dengan sekali coba, dia bisa langsung menguasai teknik pukulan satu inci Pada akhirnya, gua kalah juga ternyata Pukulan lu ternyata memang hebat Bima Gua gak salah menilai lu selama ini Gua gak butuh pujian dari orang jahat seperti lu Mulai sekarang, kekuasaan lu di kelas 2 telah berakhir Gua yang akan mengambil alih kekuasaan lu mulai saat ini Dan gak ada lagi yang namanya obat pildok di sekolah ini Hah, ya 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 Terserah lu dah Gua juga udah capek dengan semua ini Bima, ini semua belum selesai Berhati-hatilah Mereka pasti akan datang menemui lu cepat atau lambat Maksud lu, siapa mereka itu? Apa mereka orang yang selama ini memasuk pildok ke sekolah ini? Nanti lu juga bakal tahu siapa mereka Terima kasih telah menonton!